Halo 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 jumpa lagi bersama bundes dalam belajar bahasa kantonis kembali saya akan ajak kalian semua untuk berlatih percakapan dalam bahasa kantonis dan kebetulan tempoh hari ada yang minta untuk dibikinkan contoh-contoh percakapan apabila ingin meminjam uang kepada majikan bagaimana sih? karena urusan pinjam-meminjam uang kepada majikan ini sudah hal yang biasa dan mudah-mudahan hubungan kalian dengan majikan baik sehingga pinjam-meminjam itu tidak ada masalah untuk kalian yang baru temukan channel saya salam penal dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama bundes silahkan subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru dan video-video yang sudah saya upload boleh dilihat di playlist langsung saja contoh-contoh kalimatnya ini ada contoh kalimat yang sopan untuk memulai pembicaraan untuk memulai pembicaraan pinjam uang engkau Tai-tai ya, nyonya, mo yisi, maaf, mafan le, merepotkan kamu. Oyao ye, song thong le kong. Oyao ye, aku ada sesuatu, song thong le kong, ingin aku katakan padamu. Saya ulang. Tai-tai ya, mo yisi mafan le. Oyao ye, song thong le kong. Berikutnya, Ho mho yi, tai-tai ce cin pe ngo, a. Ya, ada tambahan a ya, biasanya. Ho mho yi, tai-tai ce cin pe ngo, a. Ho mho yi, boleh tidak. Tai-tai, nyonya, ce cin pe ngo. Pinjamkan uang untukku. Atau pinjami saya uang. Ce cin pe ngo. Pinjam uang untuk aku. Ya, berikutnya. Ce, le coti cut long pe ngo. Ho yi kam kong. Ce, ce itu tidak ada artinya. Jadi, gitu ya. Le coti cut long pe ngo. Kamu lebih awal, le coti cut long gaji aku. Ho yi kam kong. Boleh dikatakan begitu. Selanjutnya, You cin come. You cin come. You, perlu cin. Uang, come ya. Untuk apa? Ngapain? You cin come. Perlu uang untuk apa? Lanjut. Haya oge ceng ye ya. Haya iya oge ceng ye ya. Oge rumah. Yang dimaksudkan di sini, di rumah. Ceng ye ya. Mengerjakan sesuatu. Atau ada sesuatu yang harus dikerjakan. Om kau jin. Nah, ini terjemahnya tidak saya tulis. Om kau jin. Artinya, aku tidak cukup uang. Ya. Om kau jin. Berikutnya. O song. Mai tin tan ce. M kau jin. O song. Aku ingin. Mai. Beli. Tin tan ce. Itu sepeda motor. Ya. Dari kata tin tan ce. Tan ce itu sepeda. Kalau ada tinnya, berarti sepeda motor. Tin tan ce. Eng kau jin. Tidak cukup uang. Ya. Berikutnya. Kejina. Berapa? Kejina. Berapa? Misalnya. Yet man ma. Yet man. Itu sepuluh ribu dolar Hong Kong. Ya. Terserah kalian. Perlu berapa. Oke. Yuzin come ya. Saya ulang. Hayya. Oke. Yuzin ceng ya. Yuzin ceng ya. Um kau jin. O song. May tin tan ce. Um kau jin. Oke. Oke. Kita lanjutkan. O song. Pevanley. Yijin man. Mui koyut. O song. Aku ingin. Pevanley. Kembalikan ke kamu. Kembalikan ke kamu. Ya. Yijin man. Selanjut. Ho. Dengju. Olo jin. Pele. Ho. Oke. Dengju. Besok pagi. Olo jin. Aku ambil uang. Pele. Untuk kamu. Ya. Selanjutnya. Le daingo. Le daingo. Cimeng wo. Cimcia. Le daingo. Artinya. Kamu awasi aku. Artinya. Diingatkan. Apabila sewaktu itu. Aku lupa. Ya. Yang dimaksudkan. Seperti itu. Le daingo. Cimeng wo. Ya. Kamu awasi aku. Untuk tanda tangan. Ya. Untuk soal. Pinjam meminjam itu. Perlu tanda tangan ya. Supaya. Kalau ada lupanya itu. Tidak merepotkan. Ya. Pinjam. Menerima uang. Dan memberikan uang. Itu. Biasakan dengan tanda tangan. Ya. Meskipun. Kepada majikan. Oke. Saya ulang. Le daingo. Cimeng wo. Cimcia. Kamu awasi aku. Tanda tangan. Ngerti enggak? Oke. Kita lanjutkan. Le. Le lo jang chi. Pe le cimeng. Le. Gak ada arti. Le lo jang chi. Aku ambil kertas. Kertas itu chi. Tetapi untuk mengatakan. Aku mengambil kertas. Itu. Chi nya harus dianggap dengan kata jang. Ya. Artinya selembar. Le lo jang chi. Ambil kertas. Pe le cimeng. Untuk kamu. Tanda tangani. Ya. Perhatikan. Lah. Le lo jang chi. Pe le cimeng. Aku ambil selembar kertas. Untuk kamu. Tanda tangani. Itu ya. Berikutnya. Mui koyut. Le pe fango. Keta taingo cimeng. Mui koyut. Setiap bulan. Bukan muiyut. Tetapi muiyut. Ya. Le pe fango. Kamu kembalikan ke aku. Keta. Ingat. Daingo cimeng. Awasi aku. Untuk tanda tangan. Ya. Berikutnya. Le ko jang chi. Sorry. Le ko jang chi. Pe le cacu. Le ko jang chi. Kertas ini. Pe le cacu. Untuk kamu pegang. Kita ulang dari awal. Lah. Olo jang chi pe le cimeng. Aku ambil kertas. Untuk kamu. Tanda tangani. Mui koyut. Le pe fango. Keta. Daingo cimeng. Setiap bulan. Kau kembalikan. Padaku. Ingat. Awasi aku. Untuk tanda tangan. Oke. Berikut contoh kalimat lagi. Misalnya. Dengan hal yang lain. Oh yucin pe aloy tuk shi. Oh yucin. Aku perlu uang. Pe aloy tuk shi. Pe untuk aloy. Itu anak perempuan aku. Ngokuloy. Tetapi bisa juga ngokuloy. Tuk shi. Belajar. Oke. Kemudian. Oh song. Ma ye ceng kan ok. Oh song. Aku ingin. Ma ye. Membeli sesuatu. Ceng kan ok. Untuk bikin rumah. Misalnya. Kalian sedang membangun rumah. Pinjam uang. Untuk beli sesuatu. Yang untuk keperluan. Bikin rumah. Ya. Oh song. Ma ye ceng kan ok. Aku ingin beli sesuatu. Untuk bikin rumah. Ya. Ini sering ini ya. Berikutnya. Oh song. Lo sai. Sam koyut. Yan kong. Ah ya. Bukan o ini ya. Oh song. Aku ingin. Lo sai. Ambil semua. Sam koyut. Yan kong. Tiga bulan gaji. Oke. Berikutnya. So yi. Long koyut. Musai. Cut long pengok. So yi. Maka. Long koyut. Dua bulan. Artinya dua bulan kedepannya nanti ya. Em sai. Cut long pengok. Tidak perlu. Menggaji aku. Ya. Karena tiga bulan sudah diambil. Ya. Intinya seperti itu. Oke. Sekian. Mudah-mudahan. Bermanfaat. Dan. See you next time.